Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Bawaslu, dimanapun anak-anak berada Kembali lagi dengan kami Di diskusi bersama Tuhan Arasumber kami Hari ini kita akan Membahas tentang tantangan penyelenggaraan Klikada tahun 2020 Di masa pandemi COVID-19 Sangat menarik sekali bahwa Pada Saat ini kita memasuki dalam Suasana baru dimana pandemi COVID-19 Dinyatakan sudah diangkat Dari darurat COVID-19 di Kabupaten Projo Pertanggal 12 Juni Sehingga pelaksanaan Belanda akan dilanjutkan kembali Baiklah Sahabat Bawaslu Kami sudah Menghadirkan dua narasumber Yaitu Bapak Rito Ariyandi Dan Pak Purnomo Sidi Pak Rito ini dari Bawaslu Kabupaten Projo sebagai Koordinator Divisi Hukum, Rumah, dan Data Informasi Dan Pak Purnomo Sebagai Hukum di Kabupaten Projo Selamat pagi Pak Rito Pak Pur Selamat pagi Selamat pagi Kabupaten Pak Sehat hari ini? Sihat Siap mengawasi dan melaksanakan penyelenggaraan Sihat Harus sihat Harus sihat Tapi tetap harus menggunakan protokol kesehatan ya Baiklah Ini menjadi pemenjakan yang menarik Karena Pilkana yang sempat ditunda tanggal 23 September Nanti akan dilanjutkan Dan menjaga pada tanggal 9 Desember 2020 Kalau COVID ini tidak Naik lagi di Kabupaten Projo Dan sementara sampai saat ini memang COVID menjadi persoalan bagi semua orang Karena dikhawatirkan nanti bisa Terjadi placer baru lagi Nah Saya ingin ke Pak Purnomo dulu Kalau di KPU sendiri ini Bagaimana persiapannya Untuk melanjutkan tahapan Perniaga tahun 2020 Di tengah pandemi COVID seperti ini Ya Memang Kemarin Setelah KPU RI Mengeluarkan surat keputusan 179 Yang menandai penundaan Meskipun istilah penundaan Itu tidak ada di undang-undang 10 Adanya pemilu lanjutan dan susuran Itu pada tanggal 21 21 Maret KPU RI mengeluarkan SK 179 Yang intinya menunda tahapan Dan tahapannya itu ada empat Ya PPS Kemudian Verva Peseorangan Kemudian BPDB Dan Pemutahiran data pemilih Itu sementara disunda Karena memang Consideran yang dipakai KPU RI Karena Ada Statement WHO Dan Kepres Dari Presiden yang menyatakan Kita bencana Pandemi Non alam Maka KPU RI Dalam konteks itu Mengeluarkan keputusan Untuk menunda Empat tahapan Jadi Jadi Kalau berkaitan dengan persiapan Karena kemudian SK 179 itu sudah dicabut Dengan keluarnya SK 258 Yang keluar Tepat dini hari Pukul 0 Yang intinya Mencabut penundaan Dengan keluarnya SK 258 itu otomatis Tahapan berjalan Tahapan berjalan ini kan jelas di dalam Perbunduan diatur Masa 122 ayat 2 Jika Soal pemilu ditunda maupun dilanjutkan Itu harus persediaan bersama Tiga lembaga KPU Kemudian DPR Dan Pemerintah Dan pada tanggal 27 Mei kemarin Tiga lembaga itu kan sepakat Melanjutkan tahapan Tanggal 15 Juni Dengan pengumutan suara Pada tanggal 9 Desember 2020 Maka Sudah Kita mulai Membuka lembaran baru Memasuki pilkada 2020 Kalau Pak Riku sendiri Sebagai lembaga pengawas Di bawah selu Persiapan apa Yang dilakukan Bawah selu Ya baik Bawah selu Di seluruh Republik Indonesia Kemarin telah Mengaktifkan Jadi setelah SK Perundahan dicabut Dan kemudian ini ada Pilkada ini kemudian Dilanjutkan Maka Bawah selu Kemudian Mengaktifkan lagi Panawas Kecamatan Dan pengawas tingkat desa Pada Hari Senin Ini kemarin Panawas Kecamatan Ini sudah melakukan Tugasnya Yaitu Melakukan pengawasan Pelantikan BPS Pelantikan BPS Yang sepertinya Berdasarkan Pemantauan kami Pelantikan BPS Juga sudah Dilaksanakan Dengan Menggunakan Protokol Kesehatan Jadi Di sana Kalau misalkan Pesatannya banyak Dibagi Dua sesi Pagi dan siang Atau siang dan sore Agar tidak terjadi Pengurumanan Masa Kemudian Bawah selu Juga Kedepan Akan melakukan Apa namanya Persiapan-persiapan Lainnya Di antaranya Kemarin Kami Dari Bawah selu Kehubatan Sudah melakukan Mengikuti Rakor Viadaling Dengan Bawah selu Membahas tentang Penyusunan Bawah selu Terkait dengan Situasi Pandemi COVID-19 ini Semoga harapannya Bawah selu Ini segera Bisa terbit Dan Menjadi Panduan kita bersama Dalam melakukan Pengawasan Oke Selanjutnya Untuk Pak Mureni Ini kan Proses Tahapan Memilu ini kan Di tengah Pandemi COVID-19 ini Pasti membutuhkan Protokol Kesehatan Dari KPU sendiri Sebenarnya Ada persiapan Peraturan Baru apa sih Yang membuat Pelaksanaan Pekade ini Diatur Sedemikian rupa Sehingga Tidak menimbulkan Pasar-pasar Yang baru Yang diselakkan Pekade ini Kemarin Mengiringi Tahapan ini Kemudian Diputuskan Berjalan 15 Juli KPU Ikan Mengeluarkan PKPU Nomor 5 2020 Tentang Program Tahapan Program Dan Jadwal Dan itu Jelas Di dalam PKPU 5 Masa jabatan Dari PPK PPK Dan KPPS Diatur Kalau PPK itu Dari 15 Juni Tahapan Dibukanya Tahapan Sampai 31 Januari Demikian juga Dengan PPS Dan KPPS 24 November Sampai 23 Desember Nah Selain PKPU 5 KPU Ini juga Mengeluarkan Rencana Ini masih Draft Dan Prosesnya Tampaknya Sudah sampai Keharmonisasi Di tingkat DPR Atau mungkin Kemenkumham Itu PKPU Yang Mengatur Tentang Protokol Jadi Setiap Tahapan Nanti Akan Dijelaskan Di dalam PKPU Itu Nah Di dalam Dram Itu Judulnya PKPU Selain Tahapan TNPKPU Ini adalah Tentang Pemilihan Gubernur Wali Kota Dan Bupati Dalam Kondisi Pandemi Covid Ya Itu jelas Nah Setelah Saya Juga Mencoba Membaca Atas Dasar Nota Dinas Sekjen Sekarang BLT Itu kan Keluarnya Salah satunya Mengatur Semua Tahapan Berbasis Protokol Covid Jadi Jadi Ada Nanti Kalau Draft PKPU Itu Kemudian Diundangkan KPPU Akan Mendasarkan Semua Kegiatan Berdasarkan PKPU Itu Baik Fairfab Yang Terdekati Fairfab Kemudian Mutale Sampai Nanti Kampanye Pencalonan Pemukatan Suara Semua Diatur Secara Teknis Pelaksananya Berdasar Protokol Covid Harus Seperti Apa Nah Ini Payung Hukum Yang Paling Tidak Menjamin Penyelenggara Untuk Mematuhi Seperti Dua Sarat Yang Diamanatkan Di Dalam Rapat Dengar Pendapat Itu DBLRI Kan Dua Yang Pertama Harus Sesuai Protokol Covid Yang Ketua Tanpa Melupakan Prinsip Demokrasi Kira Kira Itu Mas Tanpa Mengurangi Prinsip Demokrasi Ini Berarti Partisipasi Masyarakat Harus Ikut Ambil Dalam Semua Tahapan Nanti Kira-kira Sampai Pelaksanaan Pilih Kada Ini Partisipasi Masyarakat Masyarakat Ini Bisa Berkurang Atau Malah Justru Mereka Takut Ya Partisipasi Ini Kan Sebenarnya Indikator Legitimasi Kekuasaan Pemerintah Kalau Partisipasinya Tinggi Sebenarnya Kekuasaan Yang Barusan Sukses Ini Kan Terlegitimasi Itu Oleh Publik Nah Berkaitan Dengan Partisipasi Saya Masih Yakin Apabila PKP Yang Mengatur Protokol COVID Dijalankan Oleh Karena Itu Kita Besok Harus Mengkreasi Tentang Bagaimana Melakukan Susi Asensi Tentu Tidak Bisa Seperti Kemarin Dengan Hanya Tata Muka Karena Protokol COVID Secara Subtantif Menghindari Kotak Visi Tetapi Ada Kekuatan Lain Yang Bisa Kita Gunakan Yaitu Menggunakan Kekuatan Media Non Tata Kuka Yang Sekarang Sudah Digunakan Saya Kira Saya Masih Optimis Partisipasi Itu Tetap Minimal Stabil Ini Tidak Bisa Hanya Bergantung Pada KPU Saja Karena Ini Juga Penyelenggaran Ini Harus Didukung Oleh Pihak Pihak Lain Itu Mas Kalau Dari Bawah Sebenarnya Bahwa Kemarin Bawah Selesai Itu Menyusun Indeks Kerawanan Pemilu Dan Di Kabupaten Kerojok Partisipasi Masyarakat Untuk Melaporkan Itu Masih Redak Begitu Ya Ini Tanggapannya Gimana Apalagi Di Tanggapan Pemilu Seperti Ini Ya Bawah Selesai Memang Setiap Kegiatan Setiap Lakserahan Pemilu 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 Selalu Menyusun Indeks Kerawanan Pemilu 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 Kalau Di 2019 Kerawanan Atau IKP Disusun Satu Kali Satu Kali Kemudian Menjadikan Dasar Untuk Menyusun Program Kerja Atau Melakukan Pengawasan Pengawasan Di Merumuskan Menyusun IKP Yang Nantinya Sifatnya Pertahapan Jadi Setiap Tahapan Itu Nanti Akan Dievaluasi Lagi Di Update Ulang Kondisinya Seperti Apa Karena Ini Berkaitan Dengan COVID-19 Bisa Saya Cek Kemudian Di Kebubatan Nanti Ada Yang COVID-nya Naik Perlakuannya Seperti Apa Ini Kemudian IKP Atau Indeks Kerawanan Pilkada Ini Akan Di Upgrade Terus Pertahapan Itu Nah Kerawanan Kerawanan Lain Yang Kemudian Menjadi Perhatian Bawa Suluh Adalah Di Situasi Seperti Sekarang Ini Kan Memang Rawan Terhadap Risiko Pistihatan Jadi Karena Pemilu Ini Kan Seperti Biasanya Intensitas Pertemuan Dan Kontak Fisik Cukup Banyak Misalkan Kalau Bulu Waktu Belum Ada Virus Corona Ini Kan Pemutang Kira Data Pilih Kampanye Dan Sebagainya Apa Pencoblosan Rekamikulasi Ini Mengumpulkan Banyak Orang Pertemuan Banyak Orang Itu Banyak Sekali Maka Ini Di Situasi Seperti Ini Terhadap Kesehatan Terawan Terawan Serang COVID-19 Maka Kemudian Harus Menerapkan Protokol Pencegahan COVID-19 Di era Di Pelaksanaan Pilkada 2020 Ini Kemudian Kerawan Yang lain Yang menjadi Fokus Pengawasan Kami Adalah Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah Seperti Kita Bersama Beberapa Waktunya Lalu Kita Sempat Melihat Berita Di media Itu Viral Bahwa Ada Beberapa Incumbens Yang Kemudian Memasang Bantuan Sosial Berupa Hand Sanitizer Itu Ditempeli Foto-foto Incumbens Ini Sempat Viral Ini Sudah Disikapi Oleh Bawasan Provinsi Jawa Tengah Semoga Saja Hal-hal Serupa Tidak Terjadi Di Kabupaten Projok Kemudian Kerawanan Yang Kami Awasi Nanti Juga Salah Satunya Dalam Maranya Politik Uang Memang Di situasi Pandemi Covid ini Ekonomi Masyarakat Kan Turun Pendapatan Turun Bahkan Banyak Pemangguran Maka Karena Ekonomi Masyarakat Lemah Maka Potensial Sekali Terhadap Adanya Kejadian Politik Uang Praktif Sukses Nanti Bisa Kemudian Dengan Mudah Memberikan Uang Dan Tentu Masyarakat Maka Akan Tergiun Demikian Kami Juga Senantiasa Akan Melakukan Sosialisasi Terkait Dengan Bahaya Politik Uang Karena Bagaimanapun Politik Uang Itu Adalah Kejataan Demokrasi Yang Itu Nanti Akan Merugikan Rakyat Sendiri Nah Inilah Sesungguhnya Ujian Kita Bersama Di Situasi Yang Sulit Sulit Ekonomi Dan Sulit Apa-apa Ini Bagaimana Keimanan Kita Di Uji Agar Tidak Menerima Politik Uang Kira-kira Begitu Selanjutnya Yang Keempat Adalah Kerawanan Adanya Partisipasi Masyarakat Yang Turun Ya Tentu Bahwa Selu Optimis Mendorong Masyarakat Untuk Tetap Melakukan Partisipasi Memberikan Partisipasinya Dalam Proses Pilkada 2020 Ini Tapi Memang Tidak Bisa Dibungkiri Bahwa Masyarakat Itu Ada Yang Masih Takut Dengan Kondisi COVID-19 Ini Dan Tentu Kalau Situasi Ini Berlarut-larut Maka Kemudian Akan Merogikan Kita Sedulis Jadi Masyarakat Itu Harus Kita Gorong Untuk Tidak Takut Dan Berani Beraktifitas Sepanjang Melakukan Protokol Kesehatan Apa Itu Menurut Protokol Menjaga COVID-19 Satu Rajin Beritakan Yang Kedua Pakai Masker Yang Ketiga Objek Kejaran Keempat Tidak Berlanggan Sembuhan Langsung Misalkan Ini Protokol Protokol Seperti Itu Yang Harus Menjadi Kebiasaan Baru Bagi Kita Semua Dan Bagi Masrakat Umum Selalu Luas Oke Saya Ingin Menanyakan Pak Pur Tidak 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 Lama Lagi Setelah PPS Dilantik Tanggal 24 Jumli Nanti Adanya Proses Verifikasi Faktual Verifikasi Faktual Yang Strategis Akan Dilakukan KPM Ini Kan Harus Melakukan Pengecekan Diktar Ya Perlu Saya Sampaikan Bahwa Pilkada 2020 Di Tengah Pandemi Ini Ibaratnya Adalah Pilkada Pertaruhan Pertaruhan Tidak Semata-mata Untuk Penyelenggara Tetapi Untuk Bangsa Indonesia Kalau Kita Bisa Keluar Dari Kekhawatiran Dan Bisa Berjalan Tanpa Adanya Klaster Ya Kemarin Kita Bilang Klaster KPU Atau Klaster Bawaslu Bahkan Jadi Klaster Tidak Ada Dan Itu Kita Bisa Lolos Ujian Tidak Stigma Klaster Itu Dan Semua Tertim Menggunakan Protokol COVID Yang Disampaikan Mas Rinto Tentu Ini Akan Menjadi Catatan Sejarah Ini Akan Mencatatkan Kita Dalam Reputasi Pelaksanaan Pemilu Yang Melancar Di Tengah Pandemi Ini Luar Biasa Apalagi Kemarin Korea Sukses Seperti itu Kan Menjadi Rujukan Banyak Negara Indonesia Ini Beda Dengan Korea Indonesia Ini Beragam Suku Agama Dan Beragam Tempatnya Luasnya Luar Biasa Ngirim Logistik Harus Lewati Sungai Bergunung Dan Sebagainya Di Tengah Pandemi Seperti ini Kita Bisa Loh Tanpa Cluster Tanpa Percepatan Di Tengah Perkade Ini Indonesia Dalam Kontek Ini Tentu Akan Menjadi Catatan Di Dalam Penyelenggaraan POM Itu Yang Kedua Berkaitan Dengan Reputasi Ladi Maka Setiap Tahapan Harus Taat Dan Disiplin Pada Protokol COVID Nah Nanti Di Dalam PKP Pengaturan Protokol Kan Kita Penyelenggara Harus Disiplin Menggunakan Semua Tahapan Ini Dengan Panduan PKP Berkaitan Dengan Pertanyaan Verifikasi Faktual Dalam Tahapan PKP U5 Ini Yang Paling Dekat Ini Selain Sudah Pelantikan Tadi Yang Disampaikan Pelantikan BPS Tadi Yang Terdekat Ada Dua Yaitu Pada Tanggal 24 Juni Itu Dimulainya Verifikasi Faktual Dan Pada Saat Yang Sama Itu Juga Proses Pembentukan PPDB Petugas Pemutangiran Data Pemilih Yang Nanti Mulai Coklit Tanggal 15 Juli Nah Verifikasi Faktual Tadi Itu Kan Mensharatkan Semua Dukungan Ini Harus Diverifikasi Dipastikan Dukung Dukungan Nah Untuk Memastikan Dukung Dukung Dakan Petugas Verifikasi Harus Turun Kelapangan Nah Di dalam Aturan Kita Serahkan Semua Dokumen Pendukung Yang Sudah Diverifikasi Administrasi Kemarin Walaupun Kita Sudah Selesai Dengan Sekretar Itu Kita Serahkan Ke PPS Pada Tanggal 24 Sampai 29 Juni Nah Setelah Diserahkan Ke PPS Atau Petugas Verifikasi Verifikasi Turun Ini Ujian Pertama Penyelenggara Besor Itu Apakah Verifikasi Pendukung Pasangan Pesorangan Di Sudah Pasti Menggunakan Protokol Nah Ini Ujian Pertama Nah Bagi KPU Kita Harus Bisa Memastikan Teman Teman Di Bawa Membuktikan Bahwa Menjadi Jaminan Paling Tidak Kalau Di Awal Langkah Ini Kita Tidak Bisa Memastikan Menjamin Publik Trust Percaya Ini Menjadi Presiden Buru Maka Pertaruan Pertama Tahapan Itu Pastikan Verifikasi Melakukan Verifikasi Pendukung Menggunakan Protokol COVID Kalau Perlu Dimediakan Supaya Publik Trust Percaya Sudah Melakukan Protokol Contoh Masalah Ballpoint Saja Ini Kalau Di Draft Ada Verifikasi Bawa Ballpoint Satu Kemudian Yang Didatangi Pendukung Tidak Bawa Ballpoint Tidak Bisa Serta Merta Si Verifikasi Memberikan Ballpoint Tidak Ada Protokolnya Kalau Pendukung Membawa Ballpoint Oke Tanda Tangan Yang Kedua Kalau Dia Tidak Bawa Ballpoint Verifikasi Mencuci Speed Speed Danya Harus Disemprot Baru Diserahkan Dan Disemprot Lagi Itu Protokol Yang Kecil Prosedur Kecil Yang Kedua Tentu Dengan Masker Dan Berjaran Nah Ini Besok Bagi KPU Bawaslu KPU Melaksanakan Harus Memastikan Protokol Membuat Kepentingan Pabrik Trash Bahwa Ini Tidak Akan Ada Apa-apa Kalau Protokol Dijalakan Bagi Bawaslu Memastikan Itu Jalan Karena Bawaslu Akan Mengawasi Apa Isi PKPU Yang Ada Di Isi PKPU Pasti Diawasi Bawaslu Karena Pabrik Berpandangan Wah Nanti Bawaslu Kok Mengawasi Protokol Covid Bukan Substansi Tahapan Ada Pandangan Seperti Itu Ini Kami Luruskan Bahwa Bawaslu Kan Mengoreksi Apa Yang Ada Di PKPU Jadi Yang Ada Di PKPU Menjadi Kewajiban Wah Termasuk Menggunakan Masker Tidak Dan Sebagainya Sekalang Kedua Lembaga Ini Berjalan Di Lapangan Bagus Dengan Protokol Yang Standar Covid Saya Kira Ini Awal Yang Baik Setidaknya Untuk Selanjutnya Itu Yang Berkaitan Dengan Verifikasi Mas Kalau Yang Pemutarli Pemutarli Data Pemilih Awalnya Kita Tidak Door To Door Awalnya Di draft Itu Hanya Di Latak RT Yang Kita Lakukan Besok Ada Kemungkinan Koreksi Seperti Dengan VEVA Jadi Tetap Datangi Satu Satu Saya Kira Itu Mas Itu Kalau Melihat Yang Disampaikan Oleh Pak Purnomo Ini Berarti Bawaslu Juga Terus Mengawasi Apakah Yang Dilakukan Tugas Verifikator Ini Benar-benar Sesuai Dengan Protokol Kesehatan Atau Tidak Nah Kalau Dari Bawaslu Sengit Cara Mengawasinya Itu Seperti Apa Apakah Itu Nanti Bisa Melihinkan Pelanggaran Baru Karena Tidak Sesuai Dengan PKPU Lima Atau Seperti Apa Ini Fenomena Baru Di Tengah Pandemuk Tau Fitri Kemudian Pelaksana Memunculkan Jemis Pelanggaran Baru Ya Pelanggaran Karena Protokol Kesehatan Penjagaan Covid Ini Sudah Masuk Di PKPU Maka Itu Sudah Menjadi Objek Penawasan Bawaslu Nah Maka Kemudian Nanti Di Lapangan Tentu Kami Akan Memastikan Apakah Petugas Verifikator Penjagaan Abilu Secara Keseluruhan Itu Apakah Sudah Mematuhi Protokol Kesehatan Atau Belum Nah Kalau Kemudian Ketika Verifikator Konteksnya Adalah Verifikasi Faktual Itu Mereka Tidak Menggunakan Masker Atau Tidak Menerapkan Protokol Kesehatan Maka Nanti Akan Kita Tegur Jadi Jenis Pelanggaran Baru Ini Maksudnya Jenis Pelanggaran Penjagaan Yang Begitu Nanti Maksudnya Kita Rekomendasi Jadi Misalkan Ada Petugas Verifikator Itu Tidak Menggunakan Masker Atau Tidak Jaga Jarak Atau Melakukan Kontakt Fisik Nanti Itu Langsung Bisa Kita Rekomendasikan Pertama Mungkin Teguran Teguran PPK PPK Kemudian Bertindak Kalau PPK Nya Mungkin Tidak Kepang Palingkali KPU Yang Akan Turun Prinsipnya Kita Sebagai Penyelenggara Pemilu Harus Memberikan Tadi Jampilan Kepada Masyarakat Bahwa Kita Melakukan Pelaksanaan Pilihkada Itu Dengan Standar Protokol Kesehatan Jangan Sampai Kemudian Justru Malah Masyarakat Tidak Mau Bertemu Dengan Penyelenggara Karena Takut Terkena Virus Kira-kira Begitu Karena Beno Juga Ada Ada Ketentuannya Di Draft PKPU Bahwa Ketika Ketika Pendukung Tidak Mau Bertemu Itu Boleh Itu Cuma Nanti Ada Mekanisme Baru Bisa Melalui Video Apa Namanya Vid Call Video Nah Itu Nah Itulah Apa Namanya Di situasi Seperti ini Memang ada Tantangan-tantangan Baru Yang harus Kita Lakukan Dan Kita Harus Selalu Apa Ya Menyesuaikan Diri Dengan Situasi Ini Jadi Prinsipnya Kami Akan Mengawasi Pelaksanaan Protokol Kesehatan Di Jajaran Penyelenggara Pemilu Walaupun Peserta Dan Masyarakat Masyarakat Ketika Mengikuti Kampanye Misalkan Kampanye Tata Buka Yang itu Diatur Terbatas 20 Mereka Pesertanya Tidak Menggunakan Masyarakat Kita tegur Agar Nanti Tim Kampanye Memfasilitasi Untuk Penerapan Protokol Kesehatan Ini Bukan Untuk Apa-apa Ini Demi Keselamatan Kita Bersama Keselamatan Penyelenggara Pemilu Keselamatan Peserta Pemilu Dan Keselamatan Masyarakat Secara Luas Selama Perhubungan Kita Mengurangi Kegiatan Atap Buka Kita Tidak Bisa Bertemu Dengan Masyarakat Langkah Strategi KPU Sendiri Untuk Memberikan Informasi Kepada Masyarakat Ini Yang Dipersiapan Apa Masyarakat Harus Tahu Bahwa Pekade Itu Nanti Akan Dilaksanakan Tanggal 9 Desember 2020 Nanti Mereka Harus Mengetahui Informasi Informasi Terkini Apa Yang Terkait Pekade Kalau Kita Bicara Strategi Sosialisasi Karena Ini Habit Baru Tentu Rekayasa Sosial Yang Harus Dibangun Berkaitan Sosialisasi Juga Harus Mengikuti Karena Kalau Di Dalam Alokasi Anggaran Yang Kemarin Kita Semuanya Kita Atur Atau Kita Susun Berdasarkan Tatap Muka Bintek Tatap Muka Susun Tentu Sekarang Dengan Adanya Pandemi Ini Semua Bergeser Lebih Banyak Dalam Metode Dari Tentu Berkaitan Dengan Sosialisasi Eranya Memang Ini Mau Tidak Mau Kita Sudah Masuk Peradaban Yang Berubah Jadi Semua Online Kalau Dulu Jualan Tidak Online Sekarang Sudah Paket Online Sudah Menjadi Trend Artinya Mungkin Kedepan Memang Ini Transisi Peradaban Baru Ke Media Online Proses Akan Lebih Cepat Tentu Dengan Fenomena Itu Dengan Situasi Ini KPU Sudah Menyusun Strategi Sosialisasi Tidak Dengan Tatap Muka Yaitu Meng Create Content Maupun Kemasan Sehingga Menarik Dan Bisa Terdistribusi Ke Banyak Pihak Memang Kemarin Di dalam Proses Tatap Muka Juga Ada Kelemahan Kelemahannya Biasanya Kalau Kita Undang Orangnya Itu Itu Ya Sebarannya Juga Terbatas Walaupun Kita Undang Ormas Dan Kadang Kita Juga Tidak Apakah Itu Disampaikan Ke Pihak Yang Lain Kalau Dengan Orang Lain Ini Sudah Kehidung Pendengar Kehidung Si Pemilih HP Misalkan Kalau Lewat Tatap Muka Itu Kadang Kepada Tokohnya Tidak Ke Agota Ini Kelebihannya Jadi Lompatan Distribusi Informasi Itu Justru Lebih Meluas Dan Lebih Cepat Dengan Media Teknologi IT Di Sekarang Ini Jadi Kalau Dari Tadi Kaitan Partisipasi Saya Yakin Dengan Metode Sosialisasi Ini Tinggal Tantangannya Apakah Penyelengdara Mampu SDM Kemudian Infrastrukturnya Meng-create Ini Semua Menjadi Sebuah Gelombang Sosialisasi Yang Memang Masih Karena Hampir Semua Orang Tua Sekarang Ibu Saya Sudah Umur 70 Pegangnya HP Dan Setiap Hari Update Coba Jangan Lupa 9 Desember Pemilihan Kira-kira Itu Jadi Efektif Dibanding Ibu-ibu Diundang Di dalam Peku-ibu PKK Misalkan Beberapa Yang datang Yang gak datang Ya udah Selesai Di pertemuan Dia dengar Setelah Pulang Belum Tentu Dia Sampaikan Ke Anggutannya Inilah Kelebihan Dari Net Dari IT Ini Jadi Ya mau Tidak mau Kita harus Adaptasi Itu Dan Saya kira Persiapan KPU Kemarin Kita bahas Memperkaya Konten Kreasi Dan Memang KPU Juga Barusan Mereklut Tenaga Berke Khususus Dengan Berbasis IT Nah Saya kira Ya ini Kita uji Dengan Palingkada Ini Apakah Dengan Video Ini Lebih Baik Oke Berarti KPU Sudah Siap Ya Ya Kalau Dari Bawaslu Sendiri Bagaimana Ya Bawaslu Terkait Dengan Sosialisasi Di tengah Pandemi Ini Memang Wajib Melakukan Sosialisasi Menggunakan Teknologi Informasi Bagaimanapun Divisi Kehumasan Di tingkat Kepupaten Maupun Di tingkat Kecamatan Ini Menjadi Ganda Kedepan Sukses Tidaknya Pengawasan Perkada 2020 Ini Nah Saya Yang Membindahi Divisi Hukum Bumas Dan Datin Ini Kemarin Sudah Menanyakan Di Minimal Dua Kecamatan Mas Bu Pertama Di Kecamatan Prodasi Yang Kedua Di Kecamatan Mongol Saya Ranya Apakah Jaringan Internet Di Ternyata Tidak Tidak Banyak Desa Yang Jaringan Internet Yang Sudah Masuk Tapi Tidak Lancar Nah Apa Kementingan Kami Kementingan Kami Adalah Memastikan Bahwa Seluruh Pengawas Tingkat Desa Itu Nanti Bisa Terkoneksi Dengan Internet Dengan Baik Karena Karena Nanti Metode Koordinasi Maupun Bintek Antara Mas Kedamatan Dengan Pengawas Tingkat Desa Itu Sebagian Besar Akan Dilakukan Secara Daring Ya Meskipun Kami Tidak Menghapus Kegiatan Koordinasi Dan Bintek Secara Tata Puka Itu Tetap Ada Cuma Intensitas Tidak Sebanyak Waktu Pemilu 2019 Lamparan Kemudian Dari Hasil Evaluasi Ini Kami Menginstrusikan Kepada Seluruh Teman-teman Panas Kecamatan Agar Berkoordinasi Dengan Pak Camat Agar Pak Camat Itu Kemudian Bisa Memfasilitasi Pengawas Tingkat Desa Ya Ini Apa Namanya Menggunakan Jaringan Wifi Pemerintah Desa Kantor Urahan Mampu Kantor Desa Ya Itu Koordinasi Langsung Antara Pemiluas Desa Dengan Pihak Pemerintah Urahan Untuk Pemerintah Desa Nah Ini penting Karena Kalau Misalkan Rakor Via Zoom Misalkan Kalau Hanya Menggunakan Kuota HP Ini Pertama Ceritanya Susah Yang Kedua Biasanya Tinggi Mana Kuota HP Itu Karena Menyedot Kuota Yang Cukup Banyak Maka Kemudian Solusinya Berkoordinasi Dengan Pemerintah Desa Untuk Depeng Bahasanya Duduk WV Kelurahan Ketika Akan Dilakukan Rakor Via Daring Kemudian Kami Juga Meminta Untuk Panwas Seluruh Panwas Cedamatan Mengoptimalkan Kerja-kerja Pengawasan Konten-konten Kreatif Seperti Foto Video Infografis Ini Harus Selalu Diproduksi Secara Kontinu Minggu Ini Ada Tahapan Apa Ada Kegiatan Apa Ada Informasi Apa Itu Bisa Langsung Dibuatkan Informasinya Untuk Disosialisasikan Kepada Masyarakat Nah Saat Ini Memang Panwas Kedamatan Sudah Mempunyai Akun-akun Medsos Entah Itu Facebook Instagram Twitter Bahkan Ada Yang Sudah Menggarap Youtube Hanya Saja Memang Followernya Atau Pertemanannya Karena Ini Akun Lembaga Biasanya Tidak Banyak Paling Pater 500 300 Padahal Sistem Kerja Redsos Itu kan Tergantung Seberapa Banyak Teman Kita Kalau Teman Kita 300 Kita Yang Melihat Di antara 300 Artinya Memang Ketika Upload Di akun Lembaga Ini Memang Untuk Hidupkan Akun Lembaga Tidak Masalah Cuma Harus Ditopang Dengan Akun-akun Pribadi Karena Biasanya Akun-akun Pribadi Ini Pertemanannya Sudah 1000 Lebih Bahkan Ada Yang 4000 Ada Yang 3000 Ini Masyarakat Ketika Nanti Informasi Ini Deser Ini Akan Lebih Akan Lebih Bisa Membaca Persebaran Informasi Yang Disebar Ini Akan Semakin Luas Maka Harus Ditopang Dengan Penyebaran Informasi Di akun-akun Pribadi Kan Di Kecamatan Ada Komisioner Ada Staff Ada PKD Ya kan Jumlahnya Sangat Banyak Besok Ada PTPS Kalau Kemudian Informasi Yang Dibuat Oleh Panwas Kecamatan Itu Disebar Oleh Kalangan Pengawas Di Kecamatan Tersebut Ini Informasi Sudah Sangat Luas Perdesa Ada Satu Orang Itu Tinggal Sesat Di Akun Facebook Pribadi Kemudian Dilihat Oleh Satu Kampung Sudah Baik Artinya Percepatan Informasi Akan Lebih Masih Tantangan Hari Ini Adalah Bagaimana Kita Membuat Konten Yang Diminati Oleh Masyarakat Gitu Lain Yang Susah Ini Bagaimana Kita Cara Mengambil Video Yang Menarik Tidak Merotot Jadi Sekreatif Mungkin Itu Bisa Diasa Sambil Latihan Masyarakat Itu Cenderung Bosen Dengan Pemilu Bukan Bagaimana Begitu Pemilu Itu Nanti Masyarakat Hanya Melihat Punya Yang Teng Nyoblos Kalau Pandemi Seperti Ini Bisa Saja Masyarakat Itu Takut Dengan Covid Mas KTPS Pada Ujung Nya Adalah Tidak Pemili Bisa Saja Mereka Acu Untuk Ada Bihal Seperti Itu Kira Kira Di Tengah Pandemi Seperti Ini KPU Akan Melakukan Apa Apakah Nanti Misalnya Ada Peserta Pemilu Yang Di Rumah Seperti Atau Yang Di Tahanan Atau Tidak Bisa Datang TPS Padahal Mereka Punya Untuk Memilih Apatisme Cuek Terada Suksesi Ketek Saya sempat Berpikir Kalau Pemilu Kok Enggak Sehebat Pilkades Pemilu Maupun Sebagainya Itu Tantangannya Seperti itu Nah KPU Bawaslu Ini Tidak Bisa Sendiri Partai Politik Punya Peran Penting Karena Lembaga Edukasi Politik Di sana Artinya Proses Tidak 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 memakinkan orang datang ke DPS itu tidak mudah apalagi sekarang ya Mas itu karena pandemi ini kan jadi kembali ketahui kalau tahapan di awal-awal sebelum pengumutan ini kita nggak ada ceglongan klaster tadi yang saya khawatirkan justru belum ngomong partisipasi di tahap awal temen-temen kita penyelenggara ini ada yang nggak berarti kemudian berpengaruh terhadap apa namanya peristiwa yang kemudian membuat masyarakat semakin khawatir ini yang menjadi penting tapi yang pertama menurut saya apatisme dalam pandemi yang harus diatasi yang pertama memastikan sampai menjelang coblosan tidak ada ceglongan terkait dengan isu kovid di penyelenggara minimanya seperti itu sehingga masyarakat tetap yakin terjamin ini protokol kesehatan yang kedua berkaitan dengan publik sendiri karena ini pilkada Mas Ibu biasanya kalau pilkada itu di komunitas cakruan ya tuh mereka mesti tanya oh sekarang saya lihat saya bubat ini sopo ya calonnya sopo piro ini sudah mulai sudah tanpa apa sudah menjadi kesadaran beberapa masyarakat sudah otomatis ini calonnya sopo cuma ini kita sebagai penyelenggara harus mempush mendorong terus seperti kata Mas Ritu tadi nggak cuma berinformasi yang standar tetapi harus kontennya memang menarik itu tantangannya jadi memang proses edukasi atau pembelajaran politik terhadap publik ini tidak mudah Mas Yedul jadi kita harus terus-terus mengupayakan mereka sempat tidak apatis apalagi kemudian goyang karena uang itu tidak kira-kira itu Mas Yedul satu lagi yang saya sampaikan terkait dengan SDM yang di KPU sendiri yang ketika nanti adalah sebagai tim verifikator ketika pimpang itu nanti mereka hanya ada beberapa orang atau ada mengganti ketika nanti ketika melaksanakan verifikasi itu ternyata tidak sesuai dengan protokol kesehatannya mereka mungkin lagi sakit atau pengukuran semuanya tidak sesuai dengan yang diatur di BKPU itu ada penggantinya atau hanya satu orang kalau di dalam draftnya itu kan satu orang di situ ya bisa PPS bisa orang lain pihak lain tetapi di situ disarankan jika petugas verifikator kemudian satu yang ekstrim terindikasi ya teringkat di sekena korona itu jelas otomatis istilahnya PAW lah harus diganti tuh mutra terus kemudian harus diukur suhunya kalau dia suhunya juga di atas 38 derajat ya celcius sebagai sesuai protokol kesehatan mobil ya otomatis nggak boleh jalan nah mekanismenya seperti apa tentu nanti BPS tempat dalam kendali BPK tentu akan memberi informasi siapa saja yang dalam kondisi yang tidak benar karena kita nggak mau bertarung pada orang-orang yang misalkan pada saat itu kondisinya tidak mengunginkan mungkin 38 derajat bisa karena stress bisa jadi karena bukan karena karena kalau di di apa rapid test itu juga kalau flu aja juga harus reaktif gitu loh tapi dalam konteks selamatkan tadi apapun bentuk penyakitnya yang belum kita ketahui ketika masuk indikasi-indikasi yang derawasi tadi mau tidak mau kita harus eksekusi itu diganti nah diganti itu nanti BPSnya kalau kan BPS juga ada tiga orang ya tentu akan memberi informasi bisa diganti satunya dan sebagainya atau orang yang orang lain diganti tentu akan diganti itu wajib mas sebut kita wajib karena tapi pertaruhannya menjaga kepastian bahwa ini tidak ada masalah di kemudian hari ya yang tadi saya sempat lupa kaitan partisipasi satu amatisme itu KPU nggak bisa jalan sendiri Bawasan juga nggak bisa jalan sendiri tapi ini harus sekuyuk baik partai politik sebagai kalau diundang-undang mendukung partai kami harus mendidik pabrik tentang politik pemerintah dan semua stakeholder apa yang ada di Purwars ini harus sama-sama mendukung proses itu kalau enggak hanya diandalkan pada penyelenggara tentunya tidak tidak mudah Mas ya kalau dari SDM di bawah suruh sendiri baru itu kan kemarin kita sudah melantik di PKD terus kemudian nanti akan lantik di PPS ya di pengawas TPS menurut Pak itu sendiri nih apa sih yang menjadi faktor-faktor menentukan bahwa pengawas TPS itu nanti bisa dan mau melakukan pengawasan di tingkat TPS ya untuk rekrutmen pengawas TPS masih agak lama Mas cuma memang ini sudah kita rencanakan sudah kita apa persiapkan dan kita sudah berkoderasi dengan panwas kecamatan agar mulai menyisir orang-orang yang potensial untuk dijadikan atau untuk diajak menjadi pengawas TPS kenapa kok sudah persiapan karena begini standar apa protokol kesehatan itu menyarankan agar pengawas pemilu ini sehat ya Nah orang-orang yang ada di desa yang dulu-dulu itu sudah pernah menjadi pengawas TPS ini sekarang tinggal dicek apakah kondisi mereka saat ini sehat atau tidak umurnya juga harus diperhatikan jangan sampai usianya itu yang direkrut menjadi pengawas TPS itu 60 tahun ke atas karena itu ada beberapa yang dulu itu ada pengawas TPS yang sudah sepuh bahkan TPS juga mungkin sudah ada yang sepuh-sepuh jadi harapan kami untuk ke depan pengawas TPS ini yang mudah-mudahan karena bahkan usia yang rentang terkena COVID cukup parah itu ya usia 60 tahun ke atas yang sudah balansi ya sudah sepuh itu kan tentang apalagi mempunyai penyakit bahwa diabetes gagal ginjal apa jantung itu tidak disarankan untuk mendaftar oleh negara pemilu karena tantangannya cukup besar itu kemudian kami selalu mendorong untuk SJM di jajaran pengawas tingkat desa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan contoh misalkan ketika besok melakukan verifikasi faktual ini pengawas desa juga harus mentaati protokol kesehatan jadi harus pakai masker harus selantiasa membawa hand sanitizer dan lain sebagainya cek suhu tubuh kalau misalkan sama terjadi ketika ada yang panas ketika akan melaksanakan tugas dan lain sebagainya atau sakit itu tentu juga dalam pengawasan verifikasi faktual ini akan dikonsumiasi oleh paru secamatan misalkan desa A harusnya melakukan pengawasan apa namanya verifikasi faktual ini kok mereka sakit maka bisa digantikan oleh apa dikonsumiasi oleh paru secamatan paru secamatan bisa turun dan lain sebagainya nah hanya saja memang teknis pengawasan verifikasi faktual itu tidak secara sensus ya karena apa karena kendalanya satu SDM kita itu terbatas pengawas desanya cuma satu kalau PPS itu kan tiga desa padahal satu desa itu kalau nggak salah ada yang sampai jumlah pendukungnya itu ada yang 800 500 atas lah itu kan nanti akan kesulitan maka Bawaslu RI dalam merumuskan ke Bawaslu itu untuk sepanjara ini karena masih berlaku ini melakukan pengawasan verifikasi faktual itu secara audit ya audit terhadap pelaksanaan verifikasi faktual jadi setelah verifikasi faktual itu diperlaksanakan kemudian kita secara pemilu itu melakukan audit sampling lah bahasanya sampling desa ini apakah betul-betul sudah di audit atau belum sudah diverifikasi atau belum kemudian dalam melakukan pengawasan itu juga kita harus merumuskan tingkat kerawanan ya kerawanan terhadap apa namanya mungkin di wilayah tersebut wilayah perbatasan ada upaya untuk apa namanya mengakali pendukung dan sebagainya kira-kira begitu ya sulit dicanggau sejarah transportasi dan sebagainya itu nanti akan menjadi objek pengawasan secara khusus dan itu wajib diawas ini ada satu pertanyaan memasuk ke saya bahwa verifikatornya itu bisa dari BPS atau dari orang lain memang boleh jadi memang nanti dokumen diserahkan ke BPS bisa BPS atau orang lain nanti kan ada bimbingan teknis verifikator karena di dalam verifikasi itu kan verifikator harus membawa dokumen-dokumen pendukung misalnya ketemu pendukung nggak ngaku mendukung itu kan harus ada surat pernyatanya kalau misalkan pendukung nggak ngaku dukung nggak kemudian membuat surat pernyataan berarti dianggap pendukung itu ada mekanisme mekanisme verifikasi tapi kalau aku saya nggak dukung mau ditulis Mas ya sudah Pak menyenangkan kalau nggak dukung buat surat pernyataan berita acara bahwa saya tidak mendukung itu berarti sah Anda di TMS kan tidak mau mendukung tetapi aku nggak mendukung tapi dia nggak ngomong buat surat berarti benar saya nggak dukung nggak dituangkan di dalam berita acara biasa itu KWK itu istilahnya itu kemudian tetap dianggap mendukung ya jadi harus ada dokumen resmi bahwa dia meminyatakan tidak mendukung jadi ini harus dilakukan bintek tentu kualifikasi verifikator nggak sembarangan satu tentu ada tekanan kalau besok verifikasi ke basis pasangan calon misalkan atau di tempat-tempat dimana itu banyak pendukung tentu selain kecakapan dalam melakukan verifikasi dia juga harus memahami aturan dan yang ketiga secara mental itu ya dia harus kuat karena tentu saja ini berhadapan dengan situasi-situasi yang mungkin dilakukan tidak sederhana kira-kira itu Mas itu oke Pak selanjutnya kalau misalnya nanti ini dari pengawas DPS dari petugas DPS itu di beberapa wilayah kesulitan mencari usia yang 50 ke bawah ini kira-kira bagaimana Pak karena itu kita sekarang sudah melakukan penyisiran kita sudah mulai penyisir apakah di desa tersebut itu ada orang-orang yang potensial untuk dijadikan pengawas DPS kami sih optimis ya optimis adalah muda-muda yang bisa atau mau kemudian menjadi pengawas DPS asal koordinasi pengawas desa pengawas setahatan dengan stakeholder atau tokoh masyarakat yang ada di desa itu jalan kalau tidak jalan ya nanti harus kita support ya harus kita support agar nanti pengawas DPS yang kita rekrut ini juga betul-betul bisa memenuhi kualifikasi karena ini kita juga bersaing dengan KPU ya karena KPPS itu kan juga jumlahnya cukup banyak tujuh juga mengharuskan orang yang sehat orang yang muda kira-kira begitu jadi kami sih optimis nanti masih apa namanya adalah orang-orang yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi pengawas DPS baik siapa tuas tu kita sudah berbincang panjang lebar terkait tentang tantangan penyelenggaraan pilkada di tahun 2020 ini sebelum saya tutup nih pak pun ada setelan terakhir terkait pelaksanaan pilkada tahun ini ya ada beberapa perubahan aturan terkait pilkada yang perlu saya sampaikan untuk teman-teman bawah semua dan yang melihat acara ini terkait PPDB petugas pengutangkiran data pemilih yang dulunya tidak diatur umur sekarang diatur harus 50 tahun ke bawah jadi besok rekremen PPDB itu pada tanggal 24 sampai tanggal 14 Juli 24 Juni sampai 20 24 Juni sampai 14 Juli itu pembentukannya itu syaratnya harus umur itu salah satunya dan karena pandemi daftarnya nggak berkas fisik itu diatur di dalam PKPU bisa lewat sok kopi ya itu bisa online jadi memang semua berubah ini mekanisme-mekanisme yang standar jadi memang disikapi supaya sebaran penyakit ini virus ini nggak begitu puas itu yang tertentu yang kedua selain tahapan verifikasi besok di tanggal 24 sampai 12 Juli 24 Juni sampai 12 Juli itu kita juga ada pemutahiran jadi di waktu yang dekat ini pemutahiran data pemilih yang tadi saya sebutkan kemudian nanti ini saya sekalian biar karena kita PKPU 5 baru mocul kita sampaikan setelah pembentukan tadi BPK PPS yang sampai 31 Januari masa kerjanya kemudian nanti ada verifikasi dan pemutahiran data pemilih pemutahiran data pemilih ini sebenarnya gong yang ditunggu di tanggal 9 Oktober sampai 16 Oktober yaitu penetapan DPT DPT itu sangat menentukan karena sebagai dasar apapun bisa berkaitan dengan jumlah pemilih yang akan dipakai besok DPT itu menjadi penentu itu dari kalau untuk kaitannya mutare kemudian nanti juga setelah itu ada pencalonan dari partai verifikasi ini kan pencalonan dari perseorangan kalau dari partai itu pendaftaran pencalonan itu dimulai Agustus 26 Agustus sampai tanggal 3 September 26 atau 23 Agustus sampai September nah kemudian daftarnya ke KP ujungan di waktu 3 hari 4 sampai 6 September yaitu partai yang mau mengajukan dari pasangan calon datangnya diantara tanggal 4 dan tanggal 6 September lalu nanti ditetapkan tanggal 23 September ini yang kita diskusi ini yang kita diskusi 23 September yang harusnya kalau belum diuntur itu tanggal penghutang besok menjadi tanggal penetapan pasangan calon kemudian kan nanti ada pengundian nomor urut 1 hari berikutnya di 24 September dan kemudian 3 hari setelah penetapan nanti kampanye ya kampanye nanti di tanggal 26 kalau nggak salah 26 atau 25 September itu kita kampanye sampai 5 Desember 3 hari menjelang penghutang nah 6-7-8 kita pensiun beraktivitas masa tenang dan di tanggal 9 kita penghutang suara jadi itu yang perlu kami sampaikan ada perubahan-perubahan di dalam PKPU kampanye sudah dan di kampanye itu ada satu klasul yang dilarang kalau dulu selain tatap muka dan sebagainya ada kegiatan lain yang tidak melanggar seperti rapat umum olahraga, bahasa dan sebagainya itu besok dilarang di dalam drama ini nah nanti keluarnya seperti apa itu perubahan-perubahan mekanisme termasuk kalau pertemuan tatap muka itu cuma maksimal 20 orang ya dengan jarak terus dibat publik itu di studio jadi perubahan-perubahan ini yang nanti semoga kalau sudah keluar kita akan sosialisakan tapi sebenarnya sebagai gambaran awal apa tahapan-tahapannya seperti itu dan yang di divisi saya yang di divisi hukum itu nanti sengketa tum jadi nanti kalau ada sengketa ya di setelah 2-3 September itu setelah penetapan pasangan calon maka kalau ada sengketa itu mulai tanggal 2-3 sampai 9 November kalau tidak salah itu sengketa nanti bisa ditur bisa dibawas dulu selama 12 hari seperti kemarin atau kemudian di PTUF selama 15 hari atau di MA asasi ya itu selama 20 hari tapi syaratnya sengketa itu dibutuskan paling lama sebelum 30 hari pemungutan jadi kalau putusannya setelah 30 hari menjelang pemungutan itu tidak berlaku tapi kalau itu sebelum 30 masih dipakai jadi putusannya nanti sengketa harus 30 hari sebelum hari habang pemungutan jadi mesti kerja keras itu tapi semoga tidak ada sengketa kalau ada sengketa sebelumnya kalau ada sengketa kalau di KPU ada masa tenang kalau di bawah situ masa tenang itu malah terjun kemana-mana kalau seperti kemarin terakhir Pak Rito apa yang mau disampaikan ya dengar sudah terbitnya PKPU 5 yaitu spesifiknya sudah ada tahapan penetapan pasangan calon kapan waktunya maka kemudian penerapan pasal terkait dengan mutasi jabatan itu sudah sudah mulai sudah bisa di apa sudah bisa diterapkan gitu loh di Undang-Undang 10 tahun 2016 maka mulai saat ini itu kan penetapan calon kan kira-kira bertanggal 23 ya nah 6 bulan sebelum apa namanya penetapan itu tidak boleh melakukan mutasi jabatan maka kemudian nanti apa pemerintah kabupaten itu tidak boleh melakukan mutasi jabatan kemudian selanjutnya bahwa dalam melakukan penanganan pelanggaran itu nanti ada rakor spesifik di penanganan pelanggaran bagaimana sih cara penanganan pelanggaran di situasi covid ini ini ada yang baru karena diskusi-diskusi dengan RI itu memang bisa nanti melakukan penanganan pelanggaran melalui daring ya artinya meminta keterangan si A si B itu bisa melalui daring tapi ini masih mekanisme rigid ya masih dikodok dan nanti akan kita sosialisasikan kepada masyarakat selanjutnya bahwa masyarakat dulu itu diterapkan ketika pada hari hari kalau besok ini tidak masyarakat ini akan diterapkan atau diberlakukan pada setiap tahapan jadi pengawasannya pertahapan misalkan verifikasi faktual seperti apa nanti dikirim langsung kemudian tahapan mutatleh dikirim pertahapan asumsinya nanti data-data itu bisa diketahui oleh RI secara global seluruh Indonesia itu dalam tempoh pertahapan bukan satu bergendong itu enggak pertahapan sehingga antisipasi-antisipasi yang mungkin harus diambil bisa dilakukan dengan cepat yang terakhir yang bisa saya sampaikan bahwa Balaslu saat ini terus mendorong untuk melakukan kolaborasi dengan teman-teman media di situasi seperti ini sosialisasi melalui pertemuan tata buka harus dibatasi maka kita harus bekerjasama dengan teman-teman media cetak ya media televisi media radio media online agar apa agar bersebaran informasi itu bisa dilaksanakan dengan baik dengan luas dengan waktu yang cepat meskipun kita sudah mempunyai media sendiri ya kita punya website punya akun media sosial tapi tentu ini kalau kita menjari media distribusi informasi akan semakin luas mungkin itu mas oke terima kasih sahabat di tengah pandemi dan terima kasih juga saya ada kurangnya saya minta maaf terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh